Ibu, saya tahu masalah hutang, saya cuma tahu sekarang hidup susah, masyarakat kecil banyak yang susah PHK, usaha banyak yang tutup, kenapa nyalahin Jokowi? Tidak ada kaitannya sama Jokowi, yang malas-malas saja dan juga itu doa Imam Jumbo kalian sudah dijabak kenapa harus nolak? Lu ingat kembali, ya Allah turunkan penyakit yang tidak ada obatnya, seretkan rezekinya, semoga gundak ulana setiap hari hidupnya hancur-hancuran. Loh, sekarang kok nyalahin Jokowi? Hei, 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 kemarin lu berdoa yang macam begono, lu aminkan, seretkan rezekinya, amin. Bunda gulana setiap hari hidupnya hancur-hancuran, amin. Sekarang lu, lu semua, ya ibu, lu semua, udah PHK susah, hidup lu menderita, dikasih penyakit yang gak ada obatnya, susah obatnya, kesana PPKM, kesini PPKM, susah mencari rezekinya. Kenapa lu nolak, lu terima, nikmatin, itu doanya rizik semua. Kenapa nyalahin Jokowi? Kalau lu susah semua ini, karena lu terlalu khusuk mengaminkan doanya rizik. Ingat kembali bu, playback kembali ya, doa 7 juta umat itu ya, kalian ya. Sebanyak orang 7 juta umat yang dulu-dulu mengaminkannya harus menerima, tidak boleh menolak. Ingat, gak boleh menjerit lu. Kemarin lu bersyukur, lu amin-aminkan semua. Ingatlah bu ya, ya denger kembali nih doanya. Ya Allah, seretkan rezekinya. Semoga gunda-gulana setiap hari, ditinggal lari bininya. Masih ingat gak loh semua? Minta rezekinya, seretkan rezekinya, turunkan penyakit yang tidak ada obatnya. Semuanya udah dikasih, kenapa nolak, nyalahin Jokowi, oi. Heran gue. Apa-apa dikit-dikit nyalahin Jokowi, giliran imam Jumbo-nya berdoa seperti itu. Kalian aminkan, udah dijabah pada nolak. Hello, masih sadar gak lo semua? Ini ngaruh gak sama Jokowi? Eh, kita semua berdoa yang terbaik buat negara, lo semua jungkir balik. Terima kasih. Terima kasih.